Halo sahabat prikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana cara mudah merapikan atau mempresisikan kaos dalam pas foto ini yang miring ya teman-teman jadi ini ada opsi atau pilihan kalian yang cara simple ya merapikan kaos dalamnya oke disini aku memakai aplikasi Adobe Photoshop versi CS3 jadi kalian bisa menggunakan versi lainnya ya jika tidak punya versi CS3 kemudian kalian pilih file atau open ya atau klik ctrl O pada keyboard untuk membuka folder atau file pas foto tadi ya dan ini pilih open oke ini cara simple ya bagaimana cara merapikan kaos dalam pas foto kalian ya yang miring atau tidak presisi jadi kalian bisa merapikan dengan cara ini caranya sangat simple dan cepat ya oke dan untuk fotonya aku fullkan dulu seperti ini oke kita pilih layar dulu ya nah kita pilih layar kemudian kita seleksikan kaos dalamnya dulu untuk tahap pertama pilih poligonal lasso tool klik kanan ya kalian pilih poligonal lasso tool nah kemudian seleksikan kaos dalamnya seperti ini klik pada titik awal jika kelewatan seperti ini kalian bisa klik backspace untuk kembali nah kemudian klik atau seleksi pada kaos dalamnya lagi nah seperti ini jika sudah kalian klik ctrl J ya klik ctrl J untuk mengkopi kaos dalamnya nah seperti ini layer 1 ini copy kaos dalam ya aku ganti kaos dalam copy nah seperti ini berhasil kita copy kemudian klik ctrl T saya ulangi lagi kalian klik ctrl T ya untuk mengaturnya nah sambil tahan di keyboard ya tahan tombol ctrl kalian sambil rapikan dengan klik di mouse nah seperti itu untuk presisinya relatif ya kalian presisikan atau rapikan sebaik mungkin nah kemudian ada jika sudah klik enter ya kemudian pilih erase tool untuk menghapus nah untuk flow dan opacity nya kalian bisa atur sendiri ya dan kalian hapus pada bagian yang tidak rapi nah seperti ini nah dan kaos dalam sama background ya dengan background belum menyatu nah usahakan cek dulu apakah sudah rapi kemudian kita gembok ya kaos dalam dengan background pilih layer kemudian flatten image nah ini untuk menggembok layer dengan background tadi ya nah kemudian kalian tinggal save pilih file kemudian save us dan disini aku memakai file namenya kaos dalam miring sudah di setting dan formatnya jpeg atau jpg ya kemudian klik save atau klik ok ya nah kita lihat dulu apakah sudah rapi nah seperti ini nah oke semoga pengalaman ini bermanfaat ke kalian dan jangan lupa subscribe selamat menikmati